jumpa lagi Rekan Trader Indonesia dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Trader Indonesia Rekan Trader Amarket kembali lagi bersama saya Maurits hampir Rekan Trader semuanya saya akan membawakan analis seharian kita pada hari ini hari Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 Rekan Trader semuanya seperti biasa menjelang penghujung tahun saya akan selalu membawakan analisa-analisa harian buat Rekan Trader semuanya dan saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini sedikit memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh Rekan Trader semuanya ini saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya sedikit memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh Rekan Trader semuanya Oke Rekan Trader, seperti biasa Di setiap hari, di setiap analisa harian yang saya bawakan Saya selalu seliti dengan tema atau judul-judul yang punya kaitannya dengan pasar yang sedang terjadi Untuk hari ini, tema yang saya bawakan adalah Santarelli Wah, ini istilah baru juga nih Sebenarnya bukan istilah baru, cuma jarang didengar oleh orang-orang Kebanyakan Trader kita kan senangnya teknikal ya Tapi ini saya membawakan sebuah istilah Dimana istilah ini udah biasa aja sih buat para Trader-Trader, terutama fundamental Trader-Trader, bukan sebenarnya bukan buat Trader sih Tapi buat pemerhati finance, pemerhati ekonomi Yang sangat paham terhadap ekonomi Istilah ini buat mereka ya biasa aja Jadi, tema yang akan saya angkat pada kesempatan ini adalah Santarelli dibutuhkan Dibutuhkan oleh emas menuju ke 1830 Nah, ini luar biasa Jadi, berbicara tentang Santarelli ini Saya sudah beberapa kali bilang buat rekan Trader semuanya Apa itu Santarelli? Sebenarnya Santarelli itu adalah Itu ibaratnya gini rekan Trader Kalau dalam pertandingan Liga Inggris Santarelli ini sama seperti Boxing Day The Boxing Day Biasanya kalau Liga Inggris kan The Boxing Day Maksudnya di saat Natal Itu akan ada pertarungan, pertandingan sepak bola setelah Natal ya Tanggal 25, 26, 27 Jadi, tidak ada henti-hentinya Sampai tahun baru Nah, itu namanya Boxing Day Nah, untuk di dunia finance Dibilang Santarelli Santarelli ini adalah suatu keadaan Suatu posisi di mana Menuju liburan Natal Sampai ke akhir tahun Akan terjadi peningkatan Terhadap harga-harga saham Nah, biasanya seperti kayak gitu Dia sangat mempengaruhi terhadap dolar Amerika Biasanya menuju akhir tahun itu ada suatu keadaan Di mana dolar Amerika sedikit mengalami pelemahan Sehingga membuat peningkatan penguatan terhadap Beberapa aset-aset lainnya Nah, ini dia rekan Trader Inilah yang menjadi alasan kenapa Selalu ditunggu Santarelli ini ditunggu Untuk mendongkrak aset-aset tersebut Nah, oleh karena itu Untuk tema saat ini Seperti yang saya bilang bahwa Emas membutuhkan Santarelli Ya, sehingga dia bisa mencapai ke 1830 Nah, ini dia Kalau rekan Trader selalu mendengar Apa yang saya bawakan Rekan Trader bisa lihat bahwa Bagaimana Pergerakan dari Pergerakan dari Emas ini Setelah beberapa saat yang lalu Ya, dia menuju ke 1800 20 Eh, 1800 Saya memprediksikan bahwa Dia menuju ke 1800 Ya, rekan Trader ya Nah, rekan Trader bisa Lihat dengan jelas bahwa 1800 Setelah itu Dia perlahan namun pasti Mengalami Peningkatan yang sangat luar biasa Rekan Trader lihat Gold Kemarin Dia dari Titik terendah 1385 Dia sampai menyentuh Sempat menyentuh 1820 Dan akhirnya Di closing ke 1817 Bayangkan Bayangkan Rekan Trader Rekan Trader Kalau melihat Apa yang Saya bawakan Di analisa harian Setiap hari Sebenarnya Kalau saya bukan Mau bilang apa Sapi analisa harian Yang saya bawakan Itu saya bisa bilang 95, 96, 97% Itu benar Semuanya Selalu benar Permasalahannya Jarang yang menonton Acara saya Karena ya Kebanyakan orang kita ini Senangnya Itu yang teknikal langsung Tanpa melihat Menganalisa Nah dengan informasi Analisa yang saya berikan Ini saya berharap Semoga Di kemudian hari Rekan Trader Bisa melihat dulu Melihat Mendengar Membaca Menyimak Apa yang saya bawakan Dan jadikanlah Itu sebagai Masukan terhadap Trainer Oleh Rekan Trader Semuanya Nah berbicara Tentang harian Santarelli Kalau Rekan Trader Lihat disini Nah kita bicara Secara teknikal Setelah hari ini Gold Agak sedikit Mengalami Pelemahan Dan dia Agak sedikit Mengalami penurunan Kalau kita lihat Sabar saya Naikin lagi Dia sekarang Sedang berada Di seputaran 1813 Nah Apakah dia bisa Sampai ke 1830 Rekan Trader Nah Ini adalah Pertanyaan yang Sangat luar biasa Dan saya bilang Saya bilang Bahwa Tidak tertutup Kemungkinan Dia bisa Menuju Ke 1830 Kenapa Pertama Pengaruh Santarelli Akan terjadi Yang kedua Rekan Trader Bisa lihat Kemarin Kebijakan Yang dilakukan Oleh Bank of Jepang Dimana Dia menghancurkan Dolar Amerika Ya Akibat Kebijakan Yang dilakukan Oleh Bank of Jepang Hancurnya Dolar Amerika Sehingga Membuat Aset-aset Yang mempunyai Korelasi Dengan Dolar Amerika Mengalami Peningkatan Yang signifikan Kita bisa Lihat disini Misalnya Euro USD Ya Kemarin Naik Pound Sterling Pun juga Kita lihat Ya Oke Kemarin Juga Agak sedikit Naik Nah Gold Kenaikannya Sangat Luar biasa Rekan Trader Gold Kenaikannya Sangat Luar biasa Sampai Menyentuh Ke 1813 Ya Saya Kemarin Di judul Saya Pada hari Senin Saya belum Jalan terjang Gold Menuju 1800 Apa Yang terjadi Benar Dia Menuju Ke 1800 Malahan 1812 Sekarangnya Sudah menuju Ke 1824 Dia menuju Ke 1830 Nah Apakah Jalan terjal Ini Bisa Kembali Lagi Dengan Fenomena Santarelli Yang terjadi Nah Ini yang Harap Diperhatikan Oleh Rekan Trader Semuanya Itu yang Pertama Faktor Yang kedua Adalah Kalau Rekan Trader Lihat Faktor Yang kedua Disini Adalah Bagaimana Fundamental Informasi Yang terjadi Pada Minggu ini Sampai Minggu depan Tidak Terlalu Banyak Mendorong Apa Yang Akan Terjadi Pada Mempengaruhi Dolar Amerika Rekan Trader Semuanya Oleh karena itu Rekan Trader Saya berharap Semoga Apa Yang Dilakukan Ya Apa Yang Dilakukan Kedepan Bisa Menjadi Ya Bisa Menjadi Alasan Sehingga Gold Ini Masih Bisa Mempunyai Alasan Yang kuat Untuk Naik Terus Naik Terus Dan Terus Menuju Ke 1830 Ya Dengan Fundamental Yang Tidak Terlalu Memberikan Dukungan Terhadap Dolar Amerika Artinya Dia Memberikan Sesuatu Yang Luar Bisa Terhadap Aset Aset Lainnya Sehingga Masih Ada Kemungkinan Ya Masih Ada Kemungkinan Untuk Gold Bisa Naik Lebih Tinggi Lagi Ya Masih Ada Kemungkinan Gold Bisa Naik Lebih Tinggi Lagi Oleh Karena Itu Rekan Trader Saya Kembali Lagi Sekali Lagi Saya Bilang Bahwa Segala Sesuatu Itu Masih Bisa Saja Terjadi Ya Dan 1830 Saya Taruh dulu Sini 1830 Nah Disinilah Oke Disini 1830 Menurut Saya Masih Bisa Punya Peluang Menyentuh Level Tersebut Masih Ada hari Senin Masih Ada hari Kamis Hari Jumat Hari Senin Mungkin Agak Sedikit Gak Terlalu Besar Karena Libur Natalan Kedua Sampai Menurupan Penutupan Tahun Saya Masih Bilang Bahwa 1830 Masih Bisa Masuk Dalam Logika Dan Kemungkinan Besar Masih Bisa Dicapai Oleh Gold Oke Rekan Trader Semuanya Demikianlah Apa Yang Saya Bawakan Tema Kita Pada Hari Ini Saya Berharap Tema Bisa Sedikit Memberikan Gambaran Terhadap Trading Yang Dilakukan Oleh Rekan Trader Semuanya Sekarang Kita Masuk Ke Analisa Teknik Kita Dan Seperti Biasa Rekan Trader Kita Akan Selalu Mulai Dari Indeks Dolar Amerika Bagaimana Pergerakan Dari Indeks Dolar Amerika Pada Saat Ini Rekan Trader Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Indeks Dolar Amerika Saat Ini Dia Mengalami Penguatan Setelah Kemarin Jatuh Bangun Hari Ini Dolar Agak Sedikit Menguat Bullish Terjadi Dan Kita Akan Lihat Seberapa Besar Bullish Terjadi Rekan Trader Kalau Kita Lihat Disini Rekan Trader Dari 103.517 Sampai 103.807 Kita Lihat Seberapa Besar Kemungkinan Peningkatan Akan Terjadi Kalau Saya Lihat Disini Peningkatan Masih Bisa Saja Naik Sampai Titik Maksimalnya Itu Diseputaran 103.981 Masih Bisa Dan Harap Diperhatikan Apabila Terjadi Penurunan Dia Akan Mencoba Turun Sampai Ke 103.586 Oleh Karena Itu Untuk Hari Ini Pola Pergerakannya Menurut Analisa Saya Dia Akan Bergerak Antara 103.581 Sampai 103.981 Oke Sekarang Kita Masuk Ke Euro Bagaimana Pergerakan Dari Euro Angkel Sampdolar Rekan Trader Semuanya Untuk Euro Angkel Sampdolar Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Jelasin Bahwa Tendensi Harian Pada Hari Ini Agak Sedikit Mengalami Beris Dan Kita Lihat Setelah Masuk Di Pasar Eropa Apakah Beris Akan Terus Terjadi Atau Dia Agak Sedikit Mengalami Bullis Menurut Saya Kekuatan Beris Sangat Kuat Menurut Saya Kita Lihat Rekan Trader Beris Masih Bisa Terjadi Dan Kita Lihat Seberapa Besarkah Beris Ini Punya Peluang Kalau Kita Lihat Rekan Trader Kalau Saya Saya Tidak Mau Bilang Dia Sampai Di Level Sini Menurut Saya Terlalu Jauh Saya Lebih Senang Itu Dia Sampai Di Level Sini Rekan Trader Nah Ini Dia Sampai Di Level Sini Oke 1.05 58 Dan Apabila Terjadi Peningkatan Penguatan Dia Akan Coba Sampai Di Level 1.06 248 Oleh Karena Itu Rekan Trader Arah Pergerakan Dari Pound Sterling Angkel Sam Dollar Menurut Analisa Dia Sampai Di Arah Sini Nah Kalau Ada Kelebihan Lagi Nah Kelebihan Dia Itu Akan Sampai Di Daerah Sini Nah Tapi Menurut Prinsip Saya Dari 1.05 858 Sampai 1.06 248 Adalah Nilai Yang Akan Terjadi Pada Euro Sorry Sorry Pound Ini Tadi Euro USD Ya Euro USD Pada Euro USD Oke Bagaimana Ke Pound Sterling Untuk Pound Sterling Rekan Trader Kalau Tadi Euro USD Untuk Pound Sterling Kita Udah Bisa Lihat Dengan Jelas Ini Bahwa Pound Sterling Seperti Biasa Saya Naikin Dulu Ini Waduh Udah Sorry Pound Sterling Sekarang Untuk Pound Sterling Rekan Trader Bisa Lihat Disini Pound Sterling Seperti Biasa Beris Dan Bagaimana Kekuatan Pound Sterling Akan Terjadi Rekan Trader Kalau Saya Melihat Bahwa Beris Masih Sangat Kuat Dia Kemungkinan Besar Dia Akan Mencoba Sampai Ke 1.2121211 Ya Tapi Ingat Rekan Trader Kalau Terjadi Kenaikan Atau Penguatan Dia Akan Mencoba Menembus Level 1.21875 Ya Tapi Saya Menurut Saya Saya Masih Tetap Bilang Bahwa Dia Akan Mencoba 1.21296 Nanti Kalau Ada Lebih Tinggi Lagi Pelemahan Lebih Kuat Lagi Dia Akan Sampai Kebawah Tapi Menurut Saya Dia Akan Mencoba Sampai Di 1.21196 Nanti Kalau Ada Pelemahan Yang Lebih Dasyat Lagi Dia Akan Coba Sampai Di Level Sini Nah Ini Ya Oke Selanjutnya Rekan Trader Kita Masuk Di Gold Bagaimana Gold Rekan Trader Untuk Gold Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Ini Bahwa Pergerakan Gold Hari Ini Adalah Sebagai Berikut Untuk Gold Rekan Trader Bisa Lihat Bahwa Gold Tendensinya Pada Hari Ini Lebih Banyak Beris Ya Dengan Kita Berasumsi Bahwa Rentang Harian Dari 1.811 Poin 52 Sampai 1.820 Poin 06 Apakah Dia Bisa Sampai Ke 1.830 Kita Akan Lihat Beberapa Hari Kemudian Secara Tendensinya Beris Kita Akan Lihat Dia Akan Mencoba Turun Menurut Saya Benar Dia Akan Sampai Di Level Yang Paling Terendah Disini Tapi Saya Bilang Bahwa Kemungkinan Besar Dia Akan Coba Sampai Di Level Disini Nah Ini Dia 1807 Menurut Saya Dengan Asumsi Apabila Terjadi Kenaikan Kenaikan Tertinggi Dia Seputaran Saya Masih Bisa Bilang Bahwa 1818 Sampai 1807 Adalah Nilai Yang Bisa Dicapai Oleh Gold Dan Apabila Penurunannya Makin Dasyat Lagi Baru Dia Akan Mencoba Sampai Ke 1806 Poin 12 Tapi Secara Garis Besar Dia Akan Bergerak Antara 1807 Poin 28 Sampai 1818 Poin 74 Oh Kita Lanjut Ke USD Yen Jepang Bagaimana USD Yen Jepang Rekan Trader Semuanya Untuk USD Yen Jepang Kita Bisa Lihat Disini Dengan Jelas Bahwa USD Yen Jepang Memulai Tendensinya Bullish Dengan Rentang Harian 131 Poin 335 Sampai 132 Poin 438 Kita Akan Lihat Bagaimana Rentang Pergerakannya Dengan Tendensi Bullish Saya Bisa Bilang Bahwa Dia Masih Punya Tendensi Bisa Naik Sampai Di 133 Poin 051 Dan Apabila Analisa Saya Lebih Senang Saya Bilang Dia Menurut Saya Tendensi Sampai 132 697 Menurut Saya Yang Lebih Masuk Dalam Logika Sebenarnya Dan Harap Diperhatikan Apabila Terjadi Penurunan Penurunan Dia Saya Bilang Paling Tinggi Penurunannya Seputaran 131 Poin 02 087 Oleh Karena Itu Saya Bisa Bilang Disini Bahwa Arah Pergerakannya Menurut Saya Disini Antara 131 Poin 087 Sampai 132 Poin 679 Dengan Asumsi Apabila Terjadi Kenaikan Lagi Dia Akan Mencoba Naik Sampai Di Level Tertinggi Di 133 Poin 051 Ya Oke Rekan Trader Semuanya Bagaimana Fundamental Kita Pada Hari Ini Untuk Masalah Fundamental Kalender Ekonomi Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Ini Bahwa Kalender Ekonomi Pada Kesempatan Kali Ini Kita Bisa Lihat Kalender Ekonomi Untuk Hari Ini Harap Diperhatikan Nanti Pada Pukul 20 30 Dia IHK Inflasi Di Kanada Harap Diperhatikan 22 0 Harap Diperhatikan Mempengaruhi Dolar Amerika Penjualan Rumah Lama Juga 22 0 Ya Dan Terakhir Inventory Minyak Mentah Pada Pukul 22 30 Harap Diperhatikan Semua Informasi Kalender Ekonomi Untuk Trader Semuanya Oke Rekan Trader Oke Kita Ujung Acara Rekan Trader Semuanya Demikianlah Analisa Harian Yang Telah Saya Bawakan Saya Berharap Semoga Analisa Ini Setidaknya Memberikan Sedikit Masukan Terhadap Trading Yang Dilakukan Rekan Trader Semuanya Akhir Kata Saya Mengucapkan Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai Ketemu kita Di pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia